selamat menikmati Kondisi panen perdana pada hari ini dapatnya di Kelurahang Kiru-Kiru, Kecamatan Sopendria, Kabupaten Barnusuk, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, paritas yang dipanen pada hari ini adalah paritas Ciliung yang berada di kelompok tani sederhana. Kondisi panen perdana pada hari ini adalah paritas Ciliung yang berada di kelompok tani. Dari Dharma Bakti I untuk membantu kelompok tani sederhana, karena kelompok tani sederhana belum mendapatkan bantuan kombain, sehingga ketua kelompok tani Dharma Bakti I meminjamkan untuk digunakan. Nampak terlihat begitu antusiasnya kombain bereaksi di siang hari ini. Nampak pula di kejauhan adalah hasil dari kombain, karena mereka mulai memanen pada saat jam 10. menurut operator kombain bahwa pada jam-jam tersebut atau jam 10, kondisi pertanaman sudah mulai kering, sehingga memudahkan kombain bereaksi. Jadi hebatnya pembanding ini bereaksi, walaupun kondisi rebah, dia akan tetap mengais, dia akan tetap mengambil. Seperti ini kondisi rebah, tapi ini tetap akan diangkat. Jadi ini adalah prioritas Ciliwung yang dipanen hari ini. Nampak terlihat beberapa anggota dari pasukan kombain telah mengantisipasi, telah mengambil hasil dari atas mobil kombain. Sekedar informasi bahwa di kelurahan Ciliwung ini pada khususnya, pembagian daripada kombain yaitu 10 keluar satu. Penampak terlihat anak pembain telah memasukkan, agar karena kondisi dalam karun cukup bagus, cukup penuh, seperti ini padangnya. Di kesempatan Sobendri saja, pelurang kiri-kiri, kelompok tani sederhanalah yang melakukan pandang perdana, karena memang termasuk berada di bibir irigasi. Seperti inilah cara mereka melakukan. Jadi karunnya memang cukup besar. Perkiraan ini 120-an. Ini bergantung besarnya dari ukuran karun biasa sampai 125-an. Karunnya ini memang cukup tinggi. Jadi kondisinya seperti ini setelah dijahit kembali. Ini memudahkan untuk pengangkutan. Ini ada di sampai 120 ini kira-kira tadi. Iya. Perkiraan ini 120-an. Ya beginilah keadaan kelarin, maka mereka akan mengangkutnya. Kemudian mereka membawa. Berapa anunya ini Pak? Perkarun? Berapa biayanya? Dari lokasi ke tempat anu Pak? 20 ribu. 20 ribu. Jadi biayanya ini 20 ribu dari lokasi ke tempat penampungan. Seperti itulah biaya pengangkutan dari persawahan. Tempat teman-teman ini telah siap sedia melakukan. Oke Pak, terima kasih banyak ini. Ya seperti inilah kegiatannya. Setelah Gaba berdiri dengan tegak, mereka mulai mengangkut. Dengan biaya 20 ribu perkarun sampai ke tempat penampungan Gaba. Ya demikianlah video kami ini. Semoga ini bisa bermanfaat sebagai sumber informasi. Agar teman-teman bisa mengetahui bahwa panen perdana mungkin di kelurahan kiru-kiru pada hari ini dilakukan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.